Oke banget, kalau misalkan mau burst ya bawa Varsha. Iya Varsha tuh. Varsha oke banget di game ini, wah iya enak banget sih. Esmeralda doang yang bisa loncat soalnya Pak Kito karena dia sebagai jungler, otomatis dia gak bakal bisa jump in, nampun akan flicker jadi dia harus jalan kaki. Iya mendekati ya. Kalau bukan Varsha. Ditumbuh terus misi balik lagi. Kalau bukan Varsha. Kagura sih paling cocok. Cocok sama Atlas juga kan combo-nya. Iya iya iya. Kalau mau single target lu knock, kalau mau area ya naburnya. Oh tapi sepertinya Xavier. Xavier. Let game. Let game. Oke. Siapa yang mau dia stop disini, Esmeralda sepertinya. Esmeralda Pak Kito. Tapi jangan lupakan bahwa Esmeralda bisa langsung loncat ke arah belakang. Dan kita tahu bahwa power dari zoning out Esmeralda ke arah sosok Xavier, itu tinggi banget karena Xavier itu tidak setebal itu teman-teman. Untuk mobilitasnya juga ya, pastinya yang dibantu dengan sprint yang akan dia bawa kemungkinan besar. Ya. Karena kalau tidak ada itu, tidak ada escapability. Hanya ada covering yang bisa dikeluarkan lewat Infinite dan juga mesti free untuk memberhentikan pergerakan dari player-nya. Ya ini tinggal berarti mau kasih pressure ke arah EXP lane. Karena kita tahu, anggapannya Kimura early game menang lawan Esmeralda-nya Gobs. Berarti tinggal nanti di combo-in aja tuh. Spectre step, abysm strike, dari samping tipe-tipe barat cahaya. Downing line. Ya. Nyerampet ke Gobs ini kan udah lumayan bisa memberikan damage. Let's see ya. Di game yang kedua memang tidak diberikan poin kah untuk Aura? Hmm. Atau Aura bisa membalaskan, mengambil poin di game? Kali ini langsung saja game kedua antara Aura Blast versus DNS Hammer Sonic. Masih nih, Lord May sih. Pool hero dan juga strategi hero-nya lah. Menarik sekali. Dan jangan kita melihat dengan Valentina Roamer yang memang sekarang ini lagi jarang banget untuk dibawa. Hanya beberapa atau sejelintir tim saja yang berani untuk membawa kalembangunan Roamer. Apalagi dengan mana pool-nya yang begitu sedikit. Untuk Valentina-nya sendiri. Ini Atlas yang ini skin-nya bagus banget tuh. Iya, yang Starlight. Mumpung masih ada, Lung. Mumpung masih, saya sudah punya. Sudah punya? Bagus banget. Keren ya? Itunya apa tuh namanya? Jubah belakangnya tuh. Iya, ada sayap-sayapnya gitu loh. Iya, tapi gak patah. Aku baru gak. Kamu ngomongin Atlas kan tadi? Iya, Atlas. Ngomongin apa lagi? Kira-kira ngomongin sayap-sayap patah. Oke. Luce banget, tapi kali ini lihat The Frozen. Mulai sedikit dibukukan pergilakan dari seorang Lord May dengan adanya laba-laba. Tapi ya, kamu udah beli belum? Udah punya dong. Oh udah ya. Sudah punya. Lihat ya, sal. Laba-laba mendapatkan gangguan dari Chord. Karena laba-laba berjalan kaki dengan pertanyaan. Apa? Chord. 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 Chord gitu kan. Chord. 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 Chord apa? Chord. Chord yang ini. Karena O-nya dua kan? O-nya dua, berarti Chord. 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 Kalau kamu juga bisa, Pak Pulung, P-O-O, P-O-O-N-G. Jadi Pulung. Pulung. Oke. Luce tuh. Thank you. Namanya, bukan kamunya. Oke. Sementara itu Hexa sudah terkenal untuk beberapa spark di dalam tubuhnya. Andai sudah level 4. Andai. Andai. Masih berandai-andai dulu aja ya. Tapi kali ini sepertinya harus menahan terlebih dahulu. Lord May. Mencoba untuk maju karya depannya dan bahkan kali ini pemain dari Aura. Sepertinya Hexa akan terculik begitu saja sementara. Luce, kali ini masih bisa tarik kolor dan bahkan his meng-cover dengan sangat awat baik pergerakan dari seorang Luce. Tapi, wuuuh. Itu hampir dipotong sama sinar perpotongan duniawi. Tapi ternyata Luce masih bisa bertahan. Masih bisa ngegocek-gocek itu. Ada satu garis katilistiwa tadi yang masih bisa digocek tuh ya. Iya. Kira-kira gue udah lucu merotong tadi. Ini dia ada garis katilistiwa. Tapi kali ini lihat his. Mencoba untuk kabur terlebih dahulu dari pemain-main Aura yang masih mau lebih. Lord May mencoba untuk meng-cover. Tapi ada Bytem Kupa dan We Are Angry di set club menjadi satu. Menjadi Kupa-Kupanya warna pink. Tapi Kupa kali ini tidak akan menggigit terlalu jauh. Ya jaraknya juga terlalu jauh. Kalau misalkan mau dikejar lagi dan itu akan waste of time atau makan banyak waktu tentunya untuk teman-teman dari tim Aura Blaze. Buat sekarang Kimura ini dia. Memenangkan landing phase adalah sebuah hal. Keharusan. Sangat penting keharusan. Tumus textbook kita. Di mana Dyeroth akan meltdown untuk satu sosok Esmeralda. Di awal game dan Lost May. Waduh, waduh, waduh. Dibanting langsung dengan Fatalink. Bisakah dia selamat? Karena kali ini Atlas pun udah kembali hadir di area tersebut. Gunato bisa memberikan langsung ke area cover-an. Namun Hexasnya masih memiliki satu shield. Tara putih masih bisa selamat. Lord Pay-nya sendirian aja. Dibantin dengan Fatalink. Dibigit lagi dengan Kupa. Dipukul pula dengan Lethal Counter. Teriakan di belakang pun hadir. Waduh. Lenyap dirinya. DJ ngapain DJ? Oh, tapi dia dibawa Kimura. Hampir saja bisa menumpangkan sanggup. Namun ternyata dua melawan satu. Ternyata tidak semudah itu dari seorang Kimura. Untuk menumbangkan orang yang bisa di counternya. Tapi kali ini, lihat Cut. Tentunya lumayan mengerikan di area mid. Oh, tanya bener-bener di press habis-habisan Pak Pulung. Ini di bawah tadi gimana ya? Dua lawan satu. Kayak begitu yang datang Pak Kito pula. Walaupun kita tahu ya. Kalau ngomongin soal landing phase. Emang Kimura ini adalah jawaban dari His nih. Kalau emang ketemu di landing phase. Tapi kan beda. Tugasnya di area jungle. Jadi sebagai gengker tentu dia gak bakal 1v1 situation. Jadi malah si Hisnya yang ngebantu Gopnya ya. Untuk menumbangin seorang Kimura. Tapi kali ini Lucerne berkali-kali. Dia coba untuk ditumbangkan oleh pemain-main orang. Masih gagal tapi kali ini di area bawah. Wah dibalaskan. Dibalas. 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 Tapi di atas sudah ada plating yang mereka lakukan. Ada donning light dikeluarkan. Tapi Povolive Kupai masih bisa bertahan sejauh ini. Wave minion pun. Hisnya masih bersembunyi. Mengunggulkan Pulus. Sampai dengan merah. Lalu siap menemukan pukulannya. Ada laba-laba. Di bawah informasi udah direpaskan. Pantaling. Tidak ada. Kita lihat seperti apa. Hasilnya pertempuran di bagian atas. Dan mereka pun berhasil dipukul mundur sejauh ini. Iya. Tapi His bakal coba untuk menzoning. Dua pemain dari Aura. Okta malah datang untuk membantu. Dan sepertinya dari Aura. Mereka benar-benar gak mau kehilangan toret atasnya. Itu ya. Daris perpotongan duniaunya Xavier. Meri banget pak. Meri banget. Iya. Ya gimana ya. Itu untungnya. Kalau ngomongin soal Xavier. Dia bisa memberikan dealing damage. Walaupun dia ada di area mid lane. Tapi buat sekarang yang rugi adalah Hexas sih. Karena yang pertama. Di sini dia benar-benar kena press di area gold lane-nya. Yang kedua platingannya habis. Dan otomatis. Kalau misalkan dibandingkan dengan Luzern. Luzern yang lebih kaya di sini. Walaupun taretnya langsung dihancurkan dengan cepat. Karena Hexas tugasnya memang menghancurkan. Untuk taret-taret yang penting. Dibalas ya. Walaupun itu di atas menit kelima. Benar. Keluar sedikit dari estimasi yang ingin. Yang udah mereka tetap. Betul. Dan tinggal gimana nanti Kimura menangin di area bottom lane. Karena kita tahu. Tadi kombonya udah sempat kita bilang kan. Secar step ke arah seorang Esmeralda. Abis itu abis semestrike. Ya nanti bakal ada serangan balasan downing light. Dengan satu buah cahaya garis swap test. Wah. Yang negatif. Tapi kali ini lihat lor nih. Mencoba untuk bertahan. Dan bahkan tidak mampu untuk menemukan Lorme. Tapi sisi lain. Di area depannya cutnya masih mencoba untuk meng-cover. Gobs mulai masuk dengan satu boffling starmon. Tapi fun. Bakal coba puter-puter gimang terlebih dahulu. Mengusir pergerakan Gobs. Dan tidak akan ada korban berjatuhan. Itu Gobs juga udah jadi dominance ice. Jadi udah menjawab banget. Dia bakal ngelawan Kimura-nya sekarang. Waduh, waduh. Bikin barikade dong di situ. Laba-laba. Tidak akan ada yang mau maju. Tapi cut. Terbanting Fatal Link-nya. Mendapatkanlah sukar satu player. Dengan ada jadwal trap. Siapa yang mau lewat karya sih itu. Karena ada efek mobilis yang akan tercipta. Tertinggal laba-laba dengan perfect match. Dia masih berhasil pergi. Masih berhasil kabur. Masih pergi dari area tersebut. Iya dan aura memang serem sih dari draft komposisinya ini ya. Kalau mereka tifat melawan ini tuh kuat banget. Ada atlas yang bisa untuk memberikan inisiasi. Karena gak ada purify tadi tuh. Dan kalau ngomongin soal flicker. Kimura juga baru saja menggunakan flickernya. Dan untuk level sih ini fun jauh banget sama his. Ingat adalah tahap counter. Jadi hitungannya fun lebih punya keunggulan di sini untuk mendapatkan objektif. Namun Kimura wet. Dibanting dipukul daerot-nya down. Kena tulang rusuk bagian kiri. Ih tulang rusuk bagian kiri masih ada tenang. Tapi. Gak tetap gak bagus dong. Tapi ngomongin soal Kimura sekarang walaupun udah gak punya flicker. Itu yang paling penting sebenarnya. Flickernya ini yang udah gak ada otomatis. Untuk melakukan nanti teamfight jangka panjangnya. Dia membutuhkan sekali skill escape tersebut. Walaupun kita melihat di sini. Oke Kimura punya movement speed dengan menggunakan Hunter Strike. Tapi itu tidak menjadi jawaban. Dikarenakan dia pun belum jadi untuk Dominance Ice. Berbeda dengan Gobs. Gobs di sini sudah menjawab dengan satu Dominance Ice. Jadi untuk ngadu armor. Ngadu durability. Dan juga efek dari Life Drain. Ini udah dimiliki oleh Gobs. Dan saya juga penasaran. Bentar saya buka headset satu. Iya saya penasaran. Panik-panik katanya. Panik-panik. Terdengar ya teman-teman ya. Mungkin kalian yang lagi nonton suara mereka ada yang masuk ke dalam mic dari kita. Tapi untuk sekarang funnya. Perfect match di belakang. Lord May harus mundur. Dia flicker pula dibantingkan untuk kalian. Atau kadang yang membanting duluan. Namun dengan satu informasi Fataling yang sudah keluar. Mereka siap untuk melakukan. Baik balasan. Flicker dikeluarkan pula. Sudah ada hal yang tercila dimana untuk kali ini. Tadi ternyata bantingannya dari ini ya. Dari si. Dari Valentina. Valentina. Dari Lord May ternyata. Tapi masalahnya kan ini biada Purify ya. Buat DNS. Jadi kayak mereka udah pasti bakal bisa keculik sama pemain-pemain Aura yang sekarang. Mulai stick nih. Empat pemain. Mungkin ada satu yang akan coba untuk split plus. Tapi masalahnya lah-bahagia setiap kali inisiasi. Selalu ada follow up yang baik dari Aura. Jadi yang ngebuat DNS mereka malah keculiknya satu persatu gitu loh. Dan itu yang sebenarnya harus dihindari sama teman-teman dari Aura Blaze. Karena Kapital 1-1 menurutku juga malah menjadi jawaban bagi DNS Emersonic. Kan Esmeralda. Lihat. Lobs-nya sekarang udah gak bisa di-instant masalahnya. Iya. Jadi makin late game makin berbahaya. Dan cuma fun di sana. Yang bisa memberikan tekanan bersama dengan Hexas. Single target yang nantinya akan menunjukkan level on Liner Gobs. Jadi kalau Gobs-nya udah gak bisa menahan dealing damage. Aura Blaze bisa saja membawa game ini ke game yang ketiga. Iya. Dan aku mungkin bisa bilang Lord May kayaknya gak boleh ngopinya ke arah fun deh. Mungkin harus ngopinya ke arah laba-laba. Itu doang. Ini harus inisiasinya di... Karena untuk pengambilan ultimate di sini cuma laba-laba yang bisa dimanfaatkan. Yang paling efektif ya. Iya. Hanya saja good-nya juga tidak boleh terlihat. Karena dari tadi kita melihat dia menggunakan black shoes. Dan dia malah yang menjadi korban jiwa. Setiap kayak dia diculik tuh black shoes-nya gak ada gitu loh Be. Jadi kayak udah pasti dia bakal tumbang. Bakal ke pick-off. Oke tapi his sudah mulai dicek terlebih dahulu. Ini udah mulai ketahuan posisinya di area depan. Ada Gobs. Mencoba untuk menahan lima pemain dari Aura. Sebenarnya bala-bala berhasil untuk mendapatkan Lord-nya kali ini. Dan Fatal ini dibuka begitu saja. Di bala Fatal lagi. Dan bahkan dari Kimura. Yang begitu bebas di area belakangnya. Berhasil mendapatkan dua pemain dari DNS. Oke. Belum ada lagi Tone, Pan Memor. Tapi dilopatin. Begitu bekil untuk kali dari Esmeralda. Yang hanya saja dua player. Lethal counternya. Kena langsung karat dari Brody. Lenyap. Lenyap. Dan inilah dia tadi yang udah sempat bilang. Bahwa level ini berpengaruh sekali. Pan. Dengan level 14-nya. Dibandingkan dengan his yang level 11. Tentu retribution damage. Akan lebih dimenangkan oleh Balmon. Dengan lethal counter dan juga retribution yang on point. Makanya menurutku. Mengadu Lord. Kayaknya bukan menjadi opsi yang bagus bagi DNS Amersonic. Kayaknya biarkan lepaskan aja gak sih? High ground defense. Apalagi ada shoot. Cepat untuk melakukan kontes ke arah Lord. Yang nanti akan di clear dengan instant oleh sosok Lily. Wah, 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 udah nonggol. Wey. Lethal counternya, fatal linknya, kodex sebuahnya dari sekarang. Hanya ada tiga player dimiliki oleh pemain dan DNS Amersonic dimana. Lima player dimiliki oleh Aura dan itu ada Popol Kupa disana. Nah itu. Siang untuk menabrak ke arah BS apapun itu. Iya, dan bahkan gue sudah mulai diusin dengan satu buah downing light dan laba-laba. Bener-bener di posisi yang udah low banget. Mau tidak mau laba-laba harus mundur recall terlebih dahulu. Tapi sepertinya laba-laba tidak mau. Dan pemain-pemain dari Aura. Mereka mulai menggerogoti, mulai menggerayangi di depan pintu rumah DNS. Gak mau diketuk, maunya didobrak. Dan bahkan dari pemain-main DNS mereka... Siapa pulung? Weh, 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 coba lihat aja apa yang akan mereka lakukan. Dan ternyata untuk kali ini mereka masih bisa menahan serangan yang dilakukan. Tapi Kimura siap untuk memberikan damage tambahan. Ada call tadi, ayo, 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 ayo. Dari siapa nih, kira-kira. Apakah laba-laba, jangan-jangan. Dengan fatal linknya nanti dia akan membuka terlebih dahulu. Karena dia belum ready untuk clicker lah, Popolung. Weh, 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 cutnya, cutnya pergi, cutnya pergi. Dikejar, olah-olah, black juice dikeluarkan. Pergi dari tersebut, terpisah untuk kali ini. Ada waktu yang udah dibuang, lethal counter. Dan juga Esmeralda tidak akan berhasil selama dengan begitu banyaknya damage yang masuk. Karena itu punya empat player tepat berada di depan dari Esmeralda. Ini malah dari Aura yang nunggu pemain-pemain DNS untuk keluar dari rumahnya. Dan siapapun yang keluar seperti Gobs. Ini bakal dipunish habis-habisan, Popolung. Dari liat, Fan mencoba untuk mengiring jalannya. Super Minion yang mencoba untuk masuk ke area abisnya. Dan Lord May mencoba untuk mencari momentum terlebih dahulu. Dia udah gak copy ke Fatalink. Tapi apakah dia mau menarik ke area seorang Fan? Apakah Fan masih mampu untuk bertahan kalau terkena Fatalink dari seorang Lord May? Tapi Lord dalam waktu 12 detik lagi ini bakal muncul. Jadi... Lihat his-nya. His. 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 Ketauan gak tuh? Kedengeran. Ada sebuah call bahwa Paku baru Paku. Paku. Ketauan nih Pakunya dikejari. Ketauan disana. Apakah bakal terdeteksi disana dan terlihat seperti apa pulung. Tapi berhasil loh. Berhasil harusnya dia. Ada Cyclone Eye. Iya ada Cyclone Eye. Dia berhasil nge-buying time. Dia kembali lagi. Tapi di belakang ngecoba lihat begitu banyak masa mid and grade yang ingin bertemu dengan dirinya. Ingin mengajak berfoto mungkin ataupun ngegebukin di area tersebut. Iya sementara kali ini his yang mampu masih bertahan dari kejaran pemain pemain Aura Lord. Eh dia sendirian harus berhati-hati pemain-main dari DNS mereka. Oke udah mulai mendekat kali ini dari area sungai juga. Sementara fan yang kita tahu ya ini fan nya pasti dengan Balon bisa untuk mengamankan Lord dengan cukup mudah tentunya. Tapi tentunya tidak akan bisa dikontes dengan cukup mudah oleh DNS juga. Sehingga mau gak mau suka gak suka DNS harus mundur balik. Serentak. Mau gak mau gimana lagi perbedaan damage juga udah jauh banget. Dari sisi item aja mereka udah kalah jauh banget. Beda 6.000. Iya. Iya ini makanya nanti akan berpengaruh sekali untuk bagaimana cara mereka melakukan defense. Karena mereka untuk sekarang hanya bisa melakukan defense aja Pak Bolo. Kalau misalkan dipaksain. Menurut aku malah mereka hitungannya dimanipulasi sama pergerakannya Aura Blaze. Aura Blaze bisa melakukan impact berkali-kali karena fleeting time. Dari laba-laba ini akan menjadi jawaban. Dengan fataling nya dia akan lebih sering untuk mengangkat pemain dari DNS Amersonic. Dengan power dari Atlas. Sementara ini tugas dari Van ya udah pasti dia bakal clear minion cepat. Dia punya second sweep juga. Lordnya udah mulai ditahan di area mid kali ini. Dan bahkan Aura. Mereka mau culture momentum dari laba-laba. Lihat flikor dan fataling. Kena dua pemain dan hilang begitu saja. Pemain-main penting dari DNS. Sementara kali ini lihat dari hisnya. Bakal coba dikejar dan Kimura berhasil dapetin double killnya. Sementara di sini depannya lihat Lordnya begitu free. Masuk ke area base dari DNS yang kali ini Aura. Mereka berhasil untuk membuay out dan mengembalikan keadaan di game kedua. Aura Blaze satu sama. Satu sama berarti gagal untuk tidak memberikan poin terhadap Aura Blaze. Itu dia. Tidak memberikan poin juga tentunya bagi Aura Blaze kepada DNS Amersonic. Dan mereka sepertinya akan lebih mengamuk di game yang ketiga. Jadi karena kan ini permainan super ofensif dari Aura Blaze. Jadi mereka tinggal ikutin tempo saja.